Intro Satres Krim Polres Batubara menggelar rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh ayah dan adik. Dalam rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan sebanyak 12 adegan ini diawali dengan cekcok antara korban Yunus dengan kakak perempuan kandungnya. Tak terima melihat sang kakak dicacimaki oleh korban yang juga merupakan abang kandungnya, sang adik secara spontan kemudian menghabisi nyawa abang kandungnya Yunus 22 tahun dengan cara mencekik leher korban hingga korban akhirnya tewas. Melihat kedua anak laki-lakinya sedang berkelahi, bukannya melerai, sang ayah malah menendang korban berkali-kali dan baru dapat dipisahkan setelah dilerai oleh tetangga. Kasatres Krim Polres Batubara mengatakan kasus pembunuhan ini ditetapkan sebagai perkara kekerasan dalam rumah tangga dan kepada kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 Ayat 3 dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Berkaitan masalah tentang pelaksanaan rekonstruksi yang kita laksanakan, walaupun dalam pelaksanaan rekonstruksinya kita laksanakan di bukan tempat yang sebenarnya, kita masuk ke tujuan untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan rekonstruksi yang akan kita laksanakan. Rekonstruksi itu sendiri kita laksanakan dari 12 adegan. Dan tujuan untuk kita lakukan rekonstruksi ini adalah untuk memperjelas, kemudian untuk lebih mempermudah nantinya pada saat penyidik melakukan proses penyidikan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dari mulai tersangka sampai dengan saksi-saksi bisa dapat dengan jelas. Untuk ancaman hukumnya sendiri, sesuai dengan pasal yang kita terapkan, yaitu Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang RI Umur 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Kita juntuhkan ke Undang-Undang RI Umur 23 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Karena salah satu dari tersangka itu sendiri adalah masih kategori anak. Ancaman hukumnya 15 tahun. Untuk selanjutnya, kedua tersangka akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Batubara, guna mengikuti proses persidangan di pengadilan. Salah, Fribrada.